Hai kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini kali ini saya mau menjelaskan bahwasannya Ratu Adil wanita bijak siapa yang satu pendapat dengan saya tulis komentar di kolom komentar ya jadi Ratu Adil adalah seorang wanita bijak banyak sekali jenis wanita yang ada di dunia nah ini salah satunya adalah wanita bijak dan ada suatu ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai wanita bijak yaitu di Amsal pasal 14 ayat 1 yang bunyinya perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh menghancurkannya dengan tangannya sendiri jadi perempuan bijak dia akan mendirikan rumah tangganya tetapi orang bodoh akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri jadi di dalam ayat ini dijelaskan mengenai dua sosok wanita yang pertama adalah wanita bijak yang mendirikan rumah tangganya yang kedua adalah wanita bodoh yang menghancurkan rumah tangganya kok bisa jadi menurut ayat ini dijelaskan bahwasannya orang bijak dia akan menggunakan sekuat sekuat kemampuannya sekuat kekuat kekuatannya sekuat talentanya sekuat pemahamannya untuk mendirikan rumah tangganya supaya rumah tangganya damai sejahtera berkenan di hadapan Tuhan supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang langgeng jadi wanita bijak dia selalu memperhatikan rumah tangganya dan wanita bijak akan mengindahkan rumah tangganya sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang penuh sukacita rumah tangga yang berkenan rumah tangga yang mendatangkan sakinah glory siapa sih orang yang gak mau rumah tangganya sakinah glory kalau di dalam islam itu katanya gini rumah tangga yang sakinah jadi rumah tangga yang benar-benar mumpuni jadi rumah tangga itu mendatangkan damai sejahtera suaminya tenang, damai, sejahtera, ayem tentrem anak-anaknya juga merasakan kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan di dalam rumah tangga itu karena rumah tangga itu dibangun oleh wanita yang bijaksana wanita yang bijaksana tentunya dia akan memiliki pola pikir memiliki IQ dan EQ yang jenius yang di atas rata-rata jadi dia itu sanggup menghadapi segala persoalan yang ada di rumah tangganya jadi wanita bijaksana sangat mumpuni di dalam persoalan rumah tangga wanita bijaksana akan menjadi mutiara di dalam rumah tangganya karena wanita yang bijaksana dia akan membanggakan keluarganya wanita yang bijaksana dia akan menjadi kebanggaan bagi suami dan anak-anaknya karena apa? suami dan anak-anaknya tahu bahwasannya dia memiliki istri dan sosok ibu yang luar biasa sosok ibu, sosok istri yang bijaksana berbeda dengan wanita bodoh wanita bodoh dia itu menghancurkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri kok bisa? bisa biasanya wanita bodoh itu terlalu cemburuan terlalu ngekang jadi segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan dia dan biasanya wanita bodoh itu membuat suaminya merasakan hawa panas jadi suami dan anak-anaknya merasakan hawa panas hawa yang gak enak hawa yang gelisah jadi hawa yang penuh dengan aura kejahatan, aura gelip jadi panas hawanya dan biasanya wanita-wanita bodoh itu dia mencari-cari masalah di dalam rumah tangga sampai-sampai rumah tangganya bisa hancur, lebur, bisa cerai-berai cuma karena si wanita bodoh sedangkan wanita yang bijaksana dia akan membawa hawa sejuk hawa yang tenang, sejuk di dalam rumah tangganya dan di dalam Alkitab, di dalam Amsal, pasal 12, ayat 5a itu juga dijelaskan orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat orang yang kuat, memang dia berwibawa kalau kalian tahu seorang preman, seorang rapuh mereka berwibawa berwibawa badannya kekar tadi kayak medini, serem gitu badannya gede gitu ya tapi orang yang bijaksana dia jauh lebih berwibawa daripada orang kuat kalau kalian berada di dekat orang yang bijaksana kalian akan merasakan perbedaan dia perbedaan orang bijaksana dengan orang yang biasa-biasa saja perbedaan orang yang bijaksana dengan orang-orang bodoh itu kelihatan kalian bisa merasakan dari kewibawaannya orang yang bijaksana dia membawa suatu wibawa yang besar di dalam kewibawaannya maka dari itu wanita yang bijaksana dia adalah wanita yang berwibawa dan kebijaksanaan ini ternyata ada karakteristik karakteristik wanita-wanita bijak ada empat karakteristik yang dimiliki oleh wanita bijak ternyata wanita bijak itu juga memiliki suatu karakter yang harus kita ketahui yang pertama wanita yang bijaksana adalah wanita yang mencintai firman Tuhan wanita bijaksana dia selalu membaca Alkitab membaca Al-Quran dia suka membaca kepalanya itu perlu dengan pemahaman pemahaman firman Tuhan yang menyatu di dalam hati dia jadi wanita bijaksana dia mencintai firman Tuhan yang kedua wanita yang bijaksana dia adalah wanita yang suka berdoa wanita bijaksana itu cinta dengan doa dia suka berdoa yang ketiga wanita bijaksana tentunya dia beriman imannya kuat imannya teguh imannya kokoh dan yang keempat wanita bijaksana dia adalah wanita yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya bahkan saat dia punya suami dan punya anak-anak dia berani tanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya bila mana suaminya sakit dia mau mengobati suaminya dia mau habiskan waktu habiskan tenaga habiskan hidup untuk suaminya karena suami adalah Tuhan kedua di dalam rumah tangga yang pertama tetap Tuhan pertama kita ala kita tapi seorang istri wajib untuk berbakti kepada suami jadi bila mana wanita sudah memiliki suami dia harus berbakti kepada suaminya karena suaminya adalah gusti dia itu gilasan informasi kali ini jangan lupa untuk subscribe video ini